Pada selasa 13 September 2022, sekira pukul 07.10 WIB di Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan makam pahlawan telah terjadi selisih paham yang mengakibatkan pemukulan yang dialami oleh Prada Irfan Sakti, anggota POM 2 SWJ TNIAD, diduga dengan anggota Polda Sumsel. Pada saat itu, Prada Irfan Trisakti sedang melakukan pengaturan lalu lintas tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, depan makam pahlawan, hendak menyeberangkan anak sekolah yang mau ke MTS. Tiba-tiba datang, diduga anggota Polda Sumsel mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih Nopol BG2184ZA dengan menggunakan pakaian olahraga berwarna merah dan celana merah. Ia diduga tidak terima dengan diberhentikan dan langsung ngomong, kenapa kau stop aku? Setelah itu, ia langsung memukul Prada Irfan sehingga helm putih dinas yang dipakai lepas dan dilerai oleh personel lalu lintas polisi yang ada di TKP. Prada Irfan kemudian dibawa ke rumah sakit Akagani untuk dilakukan pengobatan dan visum etherpertum. Setelah kejadian tersebut, kasus Bidprovos Bidpropam Polda Sumsel dan anggota Subprovos Bidpropam Polda Sumsel memanggil kedua anggota lantas yang melakukan gatur dari Polsek IT-1 Kamboja untuk diminta keterangan setelah ditunjukkan foto pelaku Brib KMS. Kedua anggota itu membenarkan bahwa Brib KMS adalah pelaku pemukulan terhadap Prada Irfan. Selanjutnya, Prada Irfan melaporkan kejadian pemukulan yang dialaminya ke Subak Yanduan Bidpropam Polda Sumsel. Dikabarkan pula, Brib KMS memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa berat berdasarkan surat keterangan hasil BPKP Polri. Dikabarkan pula, Brib KMS